Intro Sering kali kita mendengar bahwa kita sebagai manusia selama ini sebenarnya hanya menggunakan 10% dari otak kita Banyak yang bilang jika kita berhasil menggunakan lebih dari 10% tersebut Kita bisa melakukan hal-hal yang menakjubkan Tapi sebenarnya apakah itu semua benar? Faktanya itu tidak benar Karena melalui hasil scan otak seperti PET dan MRI Kita mengetahui bahwa 90% otak kita tidak hanya menganggur begitu saja Otak kita ibarat seperti pusat kendali dari tubuh kita Setiap bagian otak kita memiliki fungsinya masing-masing Oleh karena itu jika ada salah satu bagian otak kita mengalami gangguan seperti trauma atau stroke Maka fungsi dari bagian otak kita tersebut juga akan terganggu Tentunya gangguan tersebut tak akan jadi masalah jika kita sebagai manusia benar-benar hanya menggunakan 10% dari otak kita Tapi jika salah, kenapa hal ini begitu populer? Hal ini bisa populer karena banyaknya orang, film, buku, tempat les, hingga artikel internet Yang terus menceritakan hal ini berulang-ulang ke masyarakat luas sehingga akhirnya dianggap benar Penggunaan otak 10% tersebut memberikan dalam tanda kutip harapan pada orang-orang Seakan mereka sebenarnya bisa lebih dari keadaan mereka sekarang Yang tentunya sekarang kita tahu bahwa harapan tersebut ternyata palsu Jadi ya tentunya masih banyak mitos-mitos yang mengatasnamakan sains yang beredar di luar sana Dan tentunya kita tidak boleh percaya begitu saja dengan apa yang kita terima Termasuk juga video ini Namun video ini tentu saja memiliki sumber dan silahkan cek sumbernya di bawah Lalu kemudian kita harus terus mempelajari Terus terbuka bahwa apa yang kita ketahui mungkin salah dan sudah berkembang Sehingga kita terus belajar dan terus mencari Dan seperti biasa, terima kasih Hi, thanks for stopping by our video Don't forget to comment, like, and subscribe!